Intro Pernyataan bahwasannya ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dan sahreh Itu bertentangan dengan logika akal Kalau bertentangan dengan logika akal maka itu langsung ditolak Seperti panjang Nabi Adam adalah 60 zirah Setelah diteliti Orang-orang yang memahami dan mempelajari dan mengikuti hadis-hadis Rasulullah yang sahih dan sahreh lafalnya Sahreh maksudnya, sahreh maksudnya Maknanya, maka sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan logika akal Orang yang mengatakan seperti itu berarti dia sama sekali tidak bisa membedakan apa yang dimaksud logika akal dengan apa yang menjadi kebiasaan manusia Seorang manusia tengkina sebitak dirokkan Ini bertentangan dengan logika akal Tapi bertentangan dengan logika uruf Sa' biasanya orang yang tidak pandai Sa' biasanya orang yang tidak pandai Sang akal mungkin tidak orang yang lancar Ya mungkin Nggak alam daur Mungkin Sejarah kehidupan itu bukanlah yang menentukan atas kebenaran Rasulullah SAW Akan tetapi perkataan Rasulullah SAW yang menjadi penentu terhadap sejarah Perkataan sejarah Zuman Lombor Sejarah yang lalu Itu tidak menjadikan penentu perkataan Nabi Muhammad benar atau tidak Akan tetapi perkataan Nabi Muhammad yang datang dari Allah SWT Yang menjadi penentu bahwasannya sejarah yang dulu itu seperti ini Yang dimaksud Kalam Rasulullah Yang saya maksudkan disini adalah Yang sampai kepada kita Dengan cara dan sanat yang sahih Tidak ada ansyad dalam matanya Dimana Maksud daripada nas itu Sudah jelas Tidak ada pemahaman lain Bagaimana orang-orang kafir ingin menghancurkan kita Dengan cara memberikan dan menisipkan keraguan-keraguan terhadap keimanan yang kita miliki Yang mengatakan hal seperti ini Hampir bisa kita persidikan Dia adalah orang-orang orientalis Orang yang belajar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam Orang-orang orientalis Dan upaya-upaya seperti itu banyak Pertama dia mempelajari tentang Islam Dia menampilkan diri Dia menampilkan diri di media Dia hebat tentang Islam Kemudian dia Mulai menampilkan diri di media Mulai menampilkan keraguan-keraguan Seperti yang dilakukan oleh mereka Orang-orang orientalis Tentang Oh Membuatlah satu karya buku Seratus Manusia paling terpengaruk Dari sejak awal Abad sampai akhir abad Akhir kehidupan Dari awal kehidupan Disebutkah nomor satu Nabi Muhammad SAW Nabi yang lain Nabi lain terus Raja-raja-raja Dari seterusnya Termasuk Siddhina Umar ibn Khattab Disebut orang yang paling terpengaruh di dunia Itu adalah Yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad SAW Coba kita lihat penulisnya siapa Arah pembicaraannya kemana Dia ingin memberikan satu keyakinan Bahwa semua yang bertentangan Dengan logika berpikir Dengan Sesuatu yang tidak Dengan logika berpikir normal Itu tidak masuk Jadi Dia ingin mengatakan Bahwa Nabi Muhammad SAW Itu adalah orang hebat Orang cerdas Orang ini dan lain sebagainya Tapi dia adalah manusia Tidak ada keanihan-keanihan Bisa datang ke bulan Bisa memecah bulan Bisa naik ke atas langit Itu keanihan yang tidak dimiliki oleh beliau Hanya ingin mengatakan Nabi Muhammad SAW Mempunyai posisi yang sangat tinggi Mempunyai kekuatan akal yang sangat kuat Agar tetapi Kita terus terang Mengatakan bahwasannya Kita adalah orang-orang yang iman Kepada apa yang dikatakan oleh Allah Dalam Al-Quran Dan hadis-hadis suha'i Suha'i apalagi sampai Pada derajat mutawatir Aman lah Bisa ada Alif-lami undalika al-kitab Bularaibah fih Udallin mutakir Alladzina yu'minona Bil-ghaibih Kita mempunyai iman Terhadap Jadi dia ingin Menyesipkan bahwasannya Para mu'jizat-mu'jizat itu Tidak ada Agar ada keraguan Semakin belakang Kita berada di Daerah-daerah Dimana Media sosial Sudah sangat gampang Masuk kepada anak-anak kita Jadi Ini kecepat penting Agar kuih Dipahami Sampai jumpa